Halo guys, ini malam ini kami baru ngantar motor, ini karena airnya naik jangan di senter, ini airnya sedengkul orang siwasa, kalau empat udah sampai lutut, iyalah, itulah dengkul namanya lutut tuh, tapi ya enggak semuanya sih, ada yang galem kalau bisa yang bawa enggak, kayak aku kemarin malam-malam tuh, yang kita dua isiknya air semua nih temen-temen, ini udah dari hari Kamis Kamis, Kamis malam mas, waktu itu malam Jumat kita mindahkan motor itu ada motor mau nyebrang, dari depan sana ada mobil, empat tepi empat, enggak bisa di senter, enggak bisa di senter, kelihatan dia memaksa, ha? enggak boleh lah mas, itu merobos air ini juga abangnya, terobos air tadi sebenarnya kita lebih dekat kesini daripada kesana nah itu mobil temen-temen, ada yang baru ngeluarkan mobil ini pelan-pelan kalau sampai senterin aja lah, ada lampu oh iya kan eh, kok di senterin katanya? enggak ada, sampai sini lho kan tadi empat enggak duduk, tiba-tiba kan dia udah dekat banget, tiba-tiba sampai sepi lho kamu jangan nyantar HPnya, senter depan situ kenapa? iya kalau kamu senter HPnya enggak kelihatan kenapa? senter bawah biar kelihatan airnya ini banjir udah satu minggu lebih besok dah hari Kamis satu minggu dan ini belum malah hari ini naik lagi airnya ini kita berada di simpang danau naik aun naik aun itu di dalam sana teman-teman jalannya juga sama, ini depannya simpangnya itu maksud saya sama sama terisi air sama terendam nah ini simpangnya air semua teman-teman ini kalau ke kiri simpang ke kampung trajurit apa tuh, apa tuh keong kah? masuk mulut keong masuk mulut binatang masuk hidung kah? langsung keluar deh ini udah mulai masuk di halaman rumah airnya udah enggak ada air lagi ini jalannya udah belum terendam tapi ya udah nih udah kedalam lagi udah ada airnya sedikit kamu jangan nyenter sini enggak kelihatan kamu enggak boleh kalau nyenter orang tuh bisa ditempeleng orang kamu nyenter ke atas lagi ini kota Putusibau sunyi sepi nih teman-teman karena jalanan banyak yang terendam air udah satu minggu ini jadi orang mungkin banyak memilih di rumah tidak berpergian karena kalau berpergian ya menambah modal harus ganti oli kendaraan ini pun udah angin-angin juga tidak tahu mungkin mau hujan lagi ini cuacanya mendung-mendung gimana jangan senter atas menjadi lautan yang sangat luas padahal ini tuh iyalah banyak padi padi pusu ini tahun ini karena udah terendam air udah semingguan padahal padinya itu sudah mulai mengisi atau sebenarnya hitungan normalnya itu ya bulan 1 akhir bulan 1 nanti itu udah ada mulai panen atau ya yang rame-rame itu biasa bulan 2 panen akhir bulan 1 udah ada panen cuma ini tinggal nunggu matengnya padi matengnya buah padi itu lalu terendam air kemungkinan itu salah satu memicu yang terjadinya pusu dan juga di kecamatan-kecamatan lain seperti seperti bika itu ya sama solusinya terendam air ini ada beberapa motor yang belum dipindahkan ini nah ini kita kita mau memasuki komplek bukan silah-silahkan mas kalau ada pakunya nanti nah ini nah ini kita jalan lagi di dalam oh tempat gang banyak air tempat cile banjir juga enggak tempat cile cile itu siapa negara 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 cili cile itu wadah wadah itu sepedanya temelan ini kondisi jalan atau di perumahan komplek telung jaya tempat saya tinggal kondisi airnya seperti ini ini air semua teman-teman kiri kanan tanaman-tanaman banyak dinaikin ke rumah ini kenapa senternya kamu taruh situ ini kaki udah terasa lemes sekali karena berjalan lebih dari mungkin ada satu kiluan di dalam air satu lutut orang duasa munggu dua dua selamat menikmati selamat menikmati tidak dihidupkan blitnya ini sudah di ujung banjirnya baru dihidupkan blitnya selamat menikmati 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 selamat menikmati